Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di pembelajaran daring SMP Islam Sunan Bejagung Mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan untuk kelas 9 Dengan materi praktek ideal Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita baca Bismillahirrahmanirrahim Agar diberikan pelancaran dan kemudahan sampai akhir materi ini Pada bab 1 yaitu dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara Tujuan pembelajarannya antara lain Mensyukuri perwujudan Pancasila sebagai dasar negara yang merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa Menunjukkan sikap bangga akan tanah air sebagai perwujudan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara Mengamati dinamika yang terjadi di masyarakat terlebih mengenai praktek ideal Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Dan merancang melakukan penelitian sederhana tentang peristiwa dan dinamika yang terjadi di masyarakat terkait penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Bagian B, nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman Nilai berasal dari kata latin, valere yang berarti kuat, baik, dan berharga Notonegoro disini membagi nilai menjadi tiga macam Yaitu sebagai berikut Satu, nilai material Dua, nilai vital Tiga, nilai kerohanian Ada pun fungsi ideologi antara lain sebagai berikut Satu, menjadi perdoman bagi individu, masyarakat, atau bangsa untuk berpikir, melangkah, dan bertindak Dua, menjadi kekuatan yang mampu memberi semangat dan motivasi bagi individu, masyarakat, dan bangsa untuk mencapai tujuan Tiga, menjadi upaya dalam menghadapi berbagai persoalan masyarakat dan bangsa dalam segala aspek kehidupan Menurut Kailan, ideologi terbuka adalah sebagai berikut Satu, nilai dan cita-citanya tidak dipaksakan dari luar Dua, nilai-nilai dan cita-cita digali dari kekayaan rohani, moral, dan budaya masyarakat sendiri Tiga, hasil musyawarah dan konsensus masyarakat Sedangkan menurut Kailan, ideologi tertutup adalah sebagai berikut Satu, bukan merupakan cita-cita yang sudah hidup dalam masyarakat Dua, merupakan cita-cita satu kelompok orang yang mendasari suatu program untuk merubah dan memperbarui masyarakat Tiga, dibenarkan atas nama ideologi bahwa masyarakat harus berkorban Pancasila bersifat aktual, dinamis, antisipatis, dan senantiasa mampu Menyesuaikan dengan perkembangan zaman, pengetahuan, dan teknologi Serta dinamika perkembangan aspirasi masyarakat Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah Nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praktis Sebagai ideologi terbuka, secara struktural, Pancasila memiliki dimensi idealistis, normatif, dan realistis Sekian materi hari ini Terima kasih Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih